Terima kasih Pak Wahyu Temu tangannya mana dong Selamat pagi Senang sekali Saya berasa istimewa karena Pagi hari ini saya Berdiri di antara calon Orang-orang sukses Temu tangan untuk Anda Seperti tadi yang sudah disampaikan Lalu Pak Wahyu Jadi kalau Ya sekitar jam-jam segini ya Kalau dulu Tiga tahun yang lalu Tepatnya sebelum 2015 Saya resign dari perusahaan saya 2015 Jam-jam segini Saya sudah mulai prepare Untuk Ketempat tugas Jadi ketika yang lain Sudah mulai persiapan tidur Membangun mimpinya Temu-tumu Saya sudah harus Terus mulai bekerja Karena memang saya masuk di jam malam Jam 10 sampai dengan jam 12 Saya minta yang dari tulung aku Mungkin angkat tangan Yang dari tulung aduk Wah tepuk tangan loh Untuk yang luar ruangnya Berarti banyak juga yang luar ruangnya Yang tulung aduk juga Luar biasa Masih ingat suara yang begini gak Teng-teng Teng-teng Kalau malam-malam Jam 10 gitu Nginumin radio gitu ya Teng-teng Teng-teng Itu musimnya gitu Agak sedikit horror sih sebenarnya Tapi abis itu ada suara temut saya yang muncul Temu-taku dong Ya kalau dulu saya ngomong sendiri Ketika saya mulai menjalani bisnis di Prudential Saya ngomong sudah ada partnernya Bapak Ibu ya Kalau dulu sih di dalam kontak ruangan Begitu Saya ngomong sendiri Halo Jokser Selamat malam Hari ini buat aneh lagi kangen gitu ya Silahkan telpon saya di 32-3500 Terus saya sampaikan nanti salam anda untuk orang-orang tercinta Di sweet memory pasti Itu saya dulu ya Itu saya dulu Itu saya dulu Sudah saya tinggalkan 3 tahun yang lalu Kalau sekarang Teman-teman melihat performer saya Saya sudah beda Sudah pakai jazz ya Ngomongnya sudah lebih teratur Sudah tidak banyak Apa namanya Kalau dulu Kalau penyiar itu kan lebih banyak HHI-nya ya Bu ya Lebih banyak Apa namanya Bu Yona-nya gitu Kalau sekarang saya sudah mulai Bahasanya sudah mulai performer Saya keturunan Pak Wahyu ya Gini ya Pak ya Mohon maaf saya nanti gak masuk TV Kalau di situ ya Teman-teman ya milah dong Saya ada dollar price Kalau teman-teman Dan nanti kalau Dan aku Saya akan kasih dollar price Saya sedikit cerita saja Kenapa saya memiliki bisnis di Prudential Karena yang pertama Saya sudah capek jadi bangsawan Kalau kata Kata leader saya bangsa di karyawan Ya Pak Joko ya Saya sudah capek banget ya Saya capek di perintah-perintah Saya capek kalau harus Ijin-izin gitu ya Kalau mau sing song Saya harus izin dulu Saya capek yang begitu-begitu Akhirnya ketika leader saya Pak Joko Mau nawarin saya waktu itu Saya gak pake pikir panjang Sebenarnya Sepat sih saya tolak Atau-tau nama untuk Pak Joko Pak Joko ini leader saya Pak Joko ini saya pilih Baik Orang yang Luang biasa Saya punya Mampak ketanak saya Di perudential Dan membawa Sampai Membawa saya Sampai di puncak Perudential hari ini Ketemu sama teman-teman semua Jadi ceritanya Saya sama Pak Joko Waktu itu di prospek BBM Saya gak cuekin gitu ya Secara gitu ya Saya kan artis ya Pak Joko ya Masa sih saya harus jadi Saya harus jadi Apa namanya Apa Agent asuransi Yang bener aja Saya MC aja Dua jam Jampatnya berapa bu Gitu ya Dulu Dulu saya gitu Sombong banget Sombong banget Tapi Itu terbantahkan Ternyata Income di perudential Jangan lebih Dasar Daripada yang Dulu saya resahkan Temu tangan ke perudential Ceritanya karena Saya pengen kebebasan Waktu tadi Kemudian pengen Income yang Tentak terbatas Dan memang Tidak pernah ada Di keluarga saya Itu yang menggeluti Bisnis Jadi Kenapa enggak ya Saya coba Ternyata Ketika saya sudah Masuk di perudential Saya gak hanya Menjadi seorang agent Asuransi Tetapi saya dilatih Sama perudential Menjadi seorang Pembusiness Itu yang dasar Temu tangan Sekiranya di perudential Saya di asari Pinter Saya di asari Macam-macam Itu ya dari Perudential Saya bisa seperti ini Saya bisa Apa namanya Perform maksimal Seperti ini Juga semuanya Karena kampusnya Perudential Temu tangan Untuk perudential Sekiranya Sekiranya Itu Bagaimana Ceritanya Saya joye Perudential Selebihnya Nanti bisa Tanya-tanya Sama Pak Pak Agus Juga bisa Sama saya Gitu ya Pak Wahyu Saya kembali Jangan ke Pak Wahyu Temu tangan Untuk Pak Wahyu Assalamualaikum Terima kasih